Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tolonglah cucumu ini, kak. Bukankah kakek dulu... ...yang mengajariku untuk menarik bujang ganong. Dan kakeklah yang menyuruhku untuk merawat topeng bujang ganong ini. Akan tetapi setelah kakek meninggal... ...energi yang ada di dalam topeng itu... ...energinya semakin liar. Liar tak terkendali, kak. Dan mengganggu kehidupanku. Bukannya aku tak mau melesarkan topeng milik kakek ini. Akan tetapi tidak seperti ini, kak. Dahulu... ...aku hanya ingin menarikannya sekali saja. Atau paling tidak... ...pada saat meminta senjaranan... ...seperti kakek mengajakku dulu. Tetapi terkadang... ...hal aneh terjadi. Energi yang ada di dalam topeng bujang ganong ini... ...menghilang dengan sendirinya. Tapi bagiku... ...ini bukan hal yang aneh. Karena hal seperti ini... ...sudah sering saya alami. Suara itu! Suara itu! Suara itu! Suara itu! Suara itu! Pasti ini akan terjadi lagi. Suara... Suara itu Mulai merasuki otak syaranku Tolong aku kek Sakit kek Pertanggung jawablah kek Tenang Aku harus tetap tenang Ya aku ingat sekarang Eh yang danyang Di desa koko desa itu Dahulu Kakekku mengajakku kesana Untuk memakai kemenyan Dan kakekku Mengisi energi-energi yang ada di dalam topeng ini Aku akan pergi kesana Hendak meminta pertanggung jawaban Eh yang danyang Aku tak tahu Eh yang danyang Keluarlah Eh yang danyang Keluarlah 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 Terima kasih Memang benar kakekmu dulu pernah bertapa di sini. Maksudnya untuk mengisi energi yang ada di dalam topeng itu. Agam tetapi setelah kakekmu meninggal, energi yang ada di dalam topengmu itu sudah terjemar oleh energi-energi lain. Sehingga energinya sulit untuk dikendalikan. Eyang sudah tidak bisa mengembalikannya lagi seperti dahulu kala. Karena itu sudah bukan wenang Eyang. Itu adalah wenang Semar. Semar itu sesembahan para danyang setanah Jawa. Dan dia memiliki seluruh kekuatan gaib yang ada. Maka dari itu, sebelum semuanya terlambat, pergilah ke pertapaan Semar. Semar ada di pak depokan kelapis ireng. Jadi, pergilah kesana anak muda. Pergilah kesana anak muda. Mugek satu litor. Begegek mugek-mugek satu litor. Belhembel. Anggir cucuku. Ada apa gerangan? Sampai-sampai anggir berguncung kepada pokan klapis ireng ini. Oh, eyang tahu. Pasti kamu datang kemari hendak minta bantuan pada eyang. Untuk bisa menghilangkan energi yang ada di topeng bujang ganung itu. Benar kan ger? Begegek mugek-mugek satu litor. Belhembel. Sebenarnya eyang sudah tahu apa yang kamu alami ger. Akan tetapi energi yang ada di dalam topengmu itu tidak untuk dihilangkan. Namun untuk dimengerti dan dipahami agar tidak mengganggu kehidupanmu. Jika topeng bujang ganung itu dihilangkan energinya. Maka topeng tersebut akan jadi benda mati. Dan karismanya berkurang ketika dipentaskan. Energi itu akan bermuarah dengan sendirinya. Selain dimengerti dan dipahami, harus dilandasi dengan lagu prihatin. Seperti kata pepatah ger. Ngilmu iku kelakoni ganti lagu. Selain itu, dasar untuk menjalani budaya Jawa yang adiluhung ini ada tiga hal ger. Yang pertama, kerelaan untuk menghormat. Yang kedua, kesabaran untuk menunggu. Orang gigimong songger. Dan yang ketiga, kesetiaan untuk menjalani. Maksudnya agar tidak ragu dan tidak akan pernah bertaling. Coba kamu camkan. Sekaligus kamu jalani. Anggir cucuku. Kemarilah, duduklah di sini. Jika kamu ingin menyatukan energi yang ada di dalam topeng itu. Kamu juga harus tahu siapa sebenarnya Bucang Ganong itu. Bucang Ganong itu adalah seorang kesatria sejati. Yang melindungi keselamatan Dewi Songgulangit dari serangan kerajaan-kerajaan lain. Sebenarnya, Bucang Ganong itu adalah Bucang Ga'anong. Dia menyamar menggunakan topeng itu. Sehingga, dia disebut sebagai Bucang Ganong. Sampai sekarang ini. Maka dari itu, nger. Jika kamu ingin menguasai energi yang ada di topengmu itu. Kamu juga harus tahu. Memiliki kesatria sejati. Dengan begitu, kamu akan menguasai energinya sesuai keinginanmu. Bukan malah sebaliknya. Sekarang, perhatikan perkataan Eyang. Kamu ikuti dan rasakan energi yang ada, nger. Ikuti terus energinya, nger. Terus ikuti, nger. Ikuti terus, nger. Terus ikuti, nger. Kita tidak menguasai! Tidak tahu kamu nangisar. Tidak tahu. Kes obeyan tak tahu. Tidak tahu. – Durang, dia akan tak tahu. – Ensin, dia akan tak tahu. – Tidak tahu. – Tidak tahu. – Tidak tahu. Tidak tahu. – Tidak tahu kalau aku tidak tahu atau tentang itu. Eyang Semar benar Sekarang Aku sudah bisa menguasai energi yang ada Seperti ada kekuatan lebih Yang menyatu dalam hidupku Eyang Terima kasih Eyang Semar Terima kasih Eyang Semar Terima kasih Terima kasih